Sobasti kunjungi guys PP Urbantan Serpong Apartemen Oke Halo what's up guys Para sahabat good property Ketemu lagi dengan Wini Muhammad Di channel youtube kita property Sebelum nonton video ini Jangan lupa subscribe, like And share di channel Kita property biar Banyak yang semakin nonton itu lebih baik Dan sebelumnya gue mau ucapin Banyak-banyak terima kasih Buat para subscriber gue Dan channel ini akhirnya mencapai 1000 subscriber pertama Masih jauh ya Dari harapan dan Ya meski begitu Gue harus terima kasih buat yang udah Subscribe selama ini Oke Hari ini gue ada di project Project BUMN Project BUMN di sebuah kawasan sunrise Yang bisa disebut sunrise property Karena gue ada di Serpong Ya Serpong ini adalah Kota di Tangerang Selatan Ya Dia kota bandiri Dan sudah Banyak Banyak banget perubahan disini Dan memang kawasan ini disebut sebagai Sunrise property Hari ini gue bakal review Tentang apartemen Tentang apartemen Yang kali ini gue jualin apartemen ini Dan ini adalah menjadi Target buat semua sahabat property Yang belum punya unian Belum punya rumah Atau belum punya tempat tinggal Ini adalah jawabannya Oke Gue bakal review Urban Town Serpong Check this out Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke guys Sekarang gue berada tempat banget Di depan project PP Urban Town Serpong Ini adalah projectnya Jadi progress Pembangunannya juga Sedang berjalan Itu tower kedua Yang sebelah Kiri saya Itu tower kedua Dan yang Sebelah kanannya Yang warna biru adalah Tower pertama Nah ini tower pertamanya Nah jadi memang Sudah progress Yang tower pertama itu Tinggal serah terima Nanti di Maret 2020 Itu paling cepat Dan tower kedua Di akhir 2020 Itu bisa Langsung serah terima Nah project dengan 1,25 hektare ini Ini adalah project Yang mengembangnya Yang mengembangnya adalah siapa Lalu kedua Lokasinya sangat strategis Karena ini di antara Segitiga Emas Segitiga Emas Antara Serua Ciputat Dan BSD Serpong Nah jadi ini benar-benar Kawasannya strategis Dekat semua Fasilitas Mall juga Dekat Gak jauh dari mana-mana Sampai Aion Mall juga Gak jauh dari sini Teras kota BSD juga Gak jauh dari sini Dan masih banyak Mall lainnya Di daerah Serpong Dan inilah Progressnya Kita akan coba Masuk ke dalam Ya Dan ada lagi Hal Yang Lebih Menjanjikan Dan kenapa Lu harus beli Di PP Urban Tahun Serpong Adalah harganya Harganya Masih-masih sangat Rasional banget Karena Harganya Masih di sekitar 200 jutaan Guys Oke Dengan 200 jutaan Lu bisa Punya Apartemen Di Serpong Guys Sekarang Gua lagi Di kantor Marketing Galerinya Di bawah Tadi gua ada di atas Buat santai-santai Tempatnya Emang cocok banget Di atas Jadi kantor Marketing Galeri Urban Town Serpong Ini ada Dua lantai Ya Ada dua lantai Tadi Kalau di atas Tempat Anak-anak sales Dan di bawah Tempat Buat Diling customer Nah Ini tempat Buat Diling customer Seperti ini Dan oke Sekarang gua bakal Jelasin Project Tentang Kurban Town Serpong Ini Nah Dari sini Disini kita juga Punya market Kita punya market Ini marketnya Project ini Total Seluas 1,25 hektare Ada dua tower Yang tower pertama itu Bentuknya Bentuknya adalah L Sedangkan di tower kedua Itu bentuknya U Nah Jadi total Dari kedua tower ini Hampir Dua ribuan unit Jadi banyak banget Bakal banyak banget Nanti Penghuninya disini Dan itulah Yang tadi gua bilang Membentuk Sebuah Kota kecil Jadi dengan Tapasitas yang begitu banyak Tentunya Tentunya Area komersial Nantinya bakal Banyak banget Peminatnya Dan Lu mau usaha Apa aja Di bawahnya itu Bakal Bakal laku banget Karena Pasarnya udah jelas Sudah banyak Oke Sekarang kita lihat Ke show unit Oke guys Sekarang kita udah mulai Coba masuk ke Lokasi projectnya Ya Kita masuk ke lokasi projectnya Dan Untuk safety Kita harus pakai Pake helm Helm kita pakai Ini Kita harus pakai helm Ya Kita masuk ke lokasi projectnya Guys Ya Jadi ini Di belakang sini Ya Di bawah Di ground floor Di ground floor ini Nanti akan dibangun Kawasan Area bisnisnya Ya Jadi bisnis Hap Akan dibangun Di sini Nanti akan ada Ke work space juga Ya Terus ada area Komersial lainnya Ya Di sini ada gambarannya Kita lihat Ada marketnya juga Di sini Ya itu tadi Ya Kurban Ya Jadi Area bisnis Itu nanti akan ada Di bawah Apartment ini Lalu kita coba masuk Ke tower 1 Oke nanti kita bakal lihat Disitu ada yang studio Luxury Dan eksekutif Dan ada juga yang Two bedroom Nanti kita bakal lihat Ke dalam Oke guys Gue sekarang udah di Tepat di bawah Tower pertama Tower 1 Kita masuk lewat Tangga darurat Karena liftnya Emang belum Belum jadi Jadi kita lewat Tangga darurat Tapi naiknya Gak terlalu tinggi Tinggi juga Ini cuma naik Naik Satu lantai Oke disini Kita ada Akses All up So you need Kita lihat Yo Yo guys Sekarang Gue lagi di Show unit To bedroomnya Yang ada di Lantai Satu Tower Satu Nah ini Luasnya adalah 36 meter persegi Dia punya Dua kamar Tidur Dia punya Dua kamar Tidur Ini Oke Ini untuk Ruang Apa Ruang kamar utamanya Dan ini Kamar anaknya Dan ini Adalah Ruang TV Ruang TV Ruang keluarga Buat Bersantai Santai Santai Ini Oke Dan ini adalah Kamar mandinya Ini adalah kamar mandinya Oke Nah Ini itu bedroom Ruasanya bisa dilihat disini Ya Two bedroom Dengan 37 meter persegi Ini untuk unit Two bedroom Dan nice Dan nice Yang untuk bedroom Sekarang kita lihat yang studio Nah ini studio Studio Eksekutif Nah ini luasnya 29 meter persegi Gue bakal kasih Lihat Untuk dua unit studio Ya Karena soalnya jadi memang Cuman ada tiga Yang masih tersisa Dan ini dia Adalah unit studio Eksekutif Dengan Interior Ikea Kita lihat Tara Nah ini dengan interior Ikea Seperti ini Ya unit studio Nah Enak banget Simple Kayaknya budget yang dikeluarin Nggak terlalu mahal Kalau misalnya Lu harus Full furnish Lu harus Furnish Buat Unit Apartemen lu Ini bisa lebih simple Simple dan Kayaknya nggak terlalu Nggak terlalu Buang-buang Banyak uang Ini studionya Benar-benar simple Ya Dan ini adalah Kamar mandinya Oke ini kamar mandinya Let's go Kita sekarang lihat yang Studio Kita lihat yang studio Tapi Furnishnya Interiornya disini Lebih Lengkap Ini sama Studio Executive Dengan luas 29 Meter Oke guys Sekarang gue ada di Studio Dengan masih luas yang sama Tapi Disini Furnishnya Lebih Full Lebih full Kita bisa lihat disini Ya Kita bisa lihat disini Oke Burnishnya Ya Studio Studio Oke Sip Dan ini adalah Kamar mandinya Ini adalah kamar mandinya Oke Sip Ini Ketunsetnya Simple Oke 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 Sahabat property Tadi gue udah Gue liatin Ya Show unit Untuk yang To wait room Dan Unit studio Yang Eksekutif Dan Yang harus Sahabat property Tau Ya Harga Dari Yang studio Ini sangat Sangat terjangkau Banget Jadi kalau Cash Keras aja Saat ini Saat ini Di bulan Oktober Di pertengahan Oktober Harganya Masih bisa dapat 220 juta Ya Untuk Cash Keras Jadi Kunian Dimana Lagi Yang bisa Dapat Harga Segitu Jadi Harganya Di sini Masih 200 juta Lo bisa Dapetin Unit Apartment Studio Oke Guys Tadi Kita udah Lihat Ya udah Muter-muter Juga Ya Ke Project Kita udah Lihat Gimana Apartemen Ini Sedang Dalam Progres Pembangunan Ya Kita udah Lihat Show unitnya Seperti apa Yang studio Maupun Yang To Bedroom Sekarang Saatnya Kita coba Tanya-tanya Teman-teman Sales Seperti Biasa Gimana Dan Kenapa Alasannya Harus Beli Apartemen Di Urbanton Serpong Yuk Sekarang lagi Barang sama Salesnya Gue mau Tanya 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 Tentang PP Urbanton Serpong Halo Mas Teguh Halo Mas Teguh Kasih alasan Kenapa Kaum Millenial Harus Beli PP Urbanton Serpong Oke Oke Pertama Harganya Murah Pas Untuk Kaum Millenial Yang Gajinya Di bawah 6 juta Lokasinya Strategis Fasilitasnya Komplit Bangunannya Pun Udah Mau rampu Tahun depan Udah bisa Dihuni Terpasti Kunjungi Guys PP Urbanton Serpong Apartemen Oke Makasih Mas Teguh Halo Mas Bily Mas Bily Kenapa Kaum Millenial Harus Beli PP Urbanton Serpong Kenapa Karena Seperti Teman Kita Jelasin Harganya Terjangkau Kedua Akses Untuk 200 jutaan 200 jutaan Udah bisa Punya Apartemen Buat Akses Hiburan Kita Punya Ion 15 Menit Ada juga Lokasinya Terus itu Bintaro Exchange 15 menit Kurang lebih 15 menit Jadi deket juga Ke pusat perbelanjaan Terus Wali kota Kantor Wali kota Juga deket Kau Banyak 5 menit 500 meter Doang Ke PP Urbanton Serpong Siap Jadi Investasi Langsung Apa A few Moments Later Di PP Urbanton Serpong Ya Benar Karena Di Jaman yang sekarang ini Apartemen itu Investasi yang sangat Oke banget Terusnya di Daerah yang strategis Urbanton Sepong itu harganya Murah banget sih 200 jutaan Jadi Perlu banget sih Kalian semua Buat invest Di Urbanton Sepong Karena Lokasinya Strategis Terus Harganya juga Terjangkau Terus Deket dari Pusat kota Kantor Wali kota ya Kantor Wali Kota Tangsel Deket Ke BSD juga deket Oke Makasih Mbak Kiki Siap Urbanton Serpong Karena Di lantai dasar Ada kewoking space Yang support Benar millennial Untuk kerja bro Oke Udah itu dong Sip Itu aja dulu sementara Yang bahan Oke Makasih Karena Di Urbanton Tahun Serpong ini Selain udaranya Mali segar Dia Dekat dengan Pusat pemerintahan Wali kota Yang otomatis Dimana Itu akan Terjadi Kepadatan Penduduk juga Dan mereka Akan memilih Tempat tinggal Dunian Di tengah Pusat kota Jadi Maksudnya Karena Kota ini Padat Terus Akan cari tempat Tinggal Yang Ya Tempat Dengan harga Yang cukup Ekonomis Oke Jadi Karena Tanah Semakin Sedikit Jadi Akhirnya Mereka Akan Cari Apartemen Dengan Harga Yang lebih Terjangkau Dan Terjangkau Etonomis Dan Dengan Fasilitas Yang sangat Lengkap Sekali Simpel Simpel Gitu Iya Aktif Dengan Fasilitas Iya Betul Oke Mas Tegang Gitu Deng Oke Terima kasih Mas Angga Oke Terima kasih Jangan lupa subscribe Channel Tidak Property Siap Nah Itu Dia Para sahabat Property Tadi Gue Udah Ajak Para sahabat Property Buat Muter-muter Urban Town Serpong Lihat So unitnya Lihat Pengerjaan Progresnya Seperti Apa Dan Tanyain Masing-masing Salesnya Yang lagi Ada di kantor Saat ini Tadi Kita Kerebak Dan Kita Langsung Tanya Apa Si Alasan Kau Millenial Harus Beli Urban Town Serpong Oke Jadi Pertama Adalah Lokasinya Yang Sangat Strategis Lokasinya Yang Sangat Strategis Karena Urban Town Serpong Ini Hanya 500 Meter Dari Kantor Wali Kota Tangsel Jadi Udah Bener-bener Ini Adalah Pusat Kota Pusat Pemerintahan Nah Itu Yang Kedua Adalah Harganya Masih Sangat Terjangkau Pertanggal Bulan Ini Bulan Oktober Itu Harga Masih Diangka 200 Jutaan Jadi Langsung Segera Booking Segera Pilih Unit Biar Harganya Enggak Keburu Naik Itu Yang Kedua Dan Yang Ketiga Adalah Developernya Developernya Ini Dari BUMN Guys Jadi Udah Pasti Terpercaya Enggak Perlu Khawatir Bakal Dibangun Apa Gak Oke Guys Sekian Dari Gue Winnie Muhammad Jangan Lupa Subscribe Like And Share This Channel Makasih Juga Buat Yang Sudah Nonton Yang Terima Kasih Untuk 1000 Subscriber Pertamanya Salam Sukses Dari Gue Winnie Muhammad Cayow Sub indo by broth3rmax